Kita kaget sekaligus tertawa. Ya, Edgar Leonhardt, karakter utama dari cerita sebelumnya yang sedang terkurung di sana dan kediginan tanpa pakaian. Di adegan ini, tentu saja merupakan satu pemandangan yang unik saat kita melihat ada tiga karakter utama dari cerita yang berbeda berkumpul di satu tempat yang sama di waktu yang sama. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kedatangan Edgar adalah untuk mengembalikan kekuatan Belvegor. Yang menurut kabar angin, terdapat sebuah teknik rahasia di Lustburg yang bisa melakukannya. Namun ketimbang mendapat petunjuk, dia malah ditangkap sebagai mata-mata. Dias pun menyebut nama dari teknik rahasia itu, sebuah sihir kuno yang dikenal sebagai Aresthorus. Yang mana, sihir ini hanya diketahui oleh para penyihir kuno yang besar kemungkinannya tidak ada lagi yang tahu. Lisbeth kemudian bertanya kepada Edgar tentang mesin terbang. Yang sayangnya bahkan di Slotstein, menurut Edgar, bukanlah satu hal yang mudah dibuat. Apalagi, mesin terbang yang ada tidak bisa mengantar mereka ke sana karena batas ketinggian yang membuat mesin tersebut tidak bisa berfungsi. Edgar kemudian berbicara, dulu di Slotstein ada seorang ahli mesin yang menciptakan roket yang bisa mencapai langit. Roket tersebut terbuat dari tiga bagian utama, dan masing-masing adalah sebuah mesin terbang. Yang setiap bagiannya punya tugas tersendiri untuk menembus batas ketinggian yang mustahil dicapai oleh mesin biasa. Di sini, Edgar hanya mengajarkan prinsip mesin tersebut, yang nantinya bisa membantu Lisbeth dan kawan-kawannya untuk bisa mencapai Asmodeus. Dua informasi tadi, yaitu Aresthorus dan juga prinsip roket, tampaknya bisa menyelamatkan Lisbeth dari kebuntuan. Namun untuk mencapainya, mereka akan butuh informasi yang lebih jelas dari Sang Ratu tentang sihir Aresthorus, sekaligus meminjam tempat tertinggi di Lisbeth, yaitu Istana Sang Ratu, untuk bisa lepas landas. Namun dalam perjalanannya, kembali mereka dihadang oleh para bawahan ratu. Namun beruntung, kali ini bantuan dari Salomo datang, karena Salomo telah berhasil memadamkan kebakaran di hutan Lustburg, sehingga dia bisa sempat untuk menyelamatkan Lisbeth. Sayangnya, kedatangan Salomo ternyata sekaligus merupakan akhir dari perjuangannya, karena dia harus terbunuh demi menyelamatkan Lisbeth. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lisbeth dan teman-temannya yang sedih kehilangan Salomo, akhirnya bertekad untuk segera terbang. Dan mengenai Ratu, ternyata sejak pertarungannya sebelumnya dengan Lisbeth, dia telah lebih dulu terbang untuk mencegah Lisbeth mendapatkan Asmodeus. Maka ketiga sahabat ini, yaitu Alma, Rebecca, dan Lisbeth memutuskan untuk terbang. Alma sebagai roket yang pertama, Rebecca yang kedua, dan Lisbeth yang terakhir. Saat dalam perjalanan mereka terbang, dalam perjalanan terbang mereka, tampak para penyihir dan juga para serangga sedang bertarung di udara. Dan begitu mereka bertiga terlihat, mereka pun menjadi target utama para penyihir. Salah satu penyihir terkuat di angkasa, Melvi Urkel Lustburg, yang merupakan kapten pasukan pertahanan udara, menjadi lawan yang sangat berat bagi mereka. Selain kemampuan sihir yang sangat kuat, dia juga memiliki kekuatan fisik yang seperti Alma. Makanya disini kita bisa melihat Alma kewalahan. Terlihat juga Lisbeth yang sudah mencapai batas, akhirnya harus mengeluarkan jurus andalan, yaitu berbicara panjang lebar tentang cinta dan kehidupan, yang akhirnya membuat kapten Melvi sedikit melunak dan mengalah, kemudian membiarkan mereka pergi. Alma yang tugasnya sebagai roket pertama juga, sudah mencapai batas. Sehingga kali ini, Rebecca harus menggantikannya mengantar Lisbeth menuju Asmodeus. Kali ini, mereka harus berhadapan dengan sang ratu. Kekalahan sebelumnya sang ratu dari Lisbeth, membuat dia akhirnya mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan bahkan sampai menggunakan sari kehidupan yang dimiliki serangga, untuk diubah menjadi sihir. Dari sini kita bisa melihat, rentetan kejadian sebelumnya, tujuannya adalah untuk melemahkan Lisbeth, sambil memperkuat sang ratu. Pembakaran hutan tadi ternyata adalah untuk mengirim para serangga ke langit, di mana sang ratu telah menunggu mereka untuk menyerap kekuatan mereka, dan kekuatan mereka akhirnya membuat sang ratu berubah menjadi sang ratu serangga. Satu hal yang tidak diperhitungkan sang ratu adalah, pemeran utama tidak mungkin kalah dalam klimaksnya. Dan itulah yang terjadi, kekuatan alkimia Lisbeth, ditambah bantuan dari Rebecca, masih lebih dari cukup untuk menumbangkan sang ratu. Namun di saat-saat terakhir, untuk membuktikan sesuatu, Lisbeth memutuskan tidak menggunakan alkimia, melainkan sihir murni sebagai tanda bahwa kekuatan terbesarnya datang dari rasa cinta pada semua orang yang ada di Lustburg, dari semua orang yang telah memberinya bantuan dan kepercayaan, yang menurutnya adalah kekuatan yang dibutuhkan oleh semua orang untuk kembali membangun negerinya yang telah lama dibawa kutukan, termasuk sang ratu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kekalahan sang ratu yang kedua kali membuatnya sadar mustahil untuk menghentikan Lisbeth yang telah membulatkan tekat untuk menghapus kutukan dari negeri Lustburg. Tidak ada pilihan selain membiarkan mereka melanjutkan perjalanan untuk mencapai tempatnya Asmodeus berada sambil turut mempercayakan masa depan Lustburg pada para penyihir muda tersebut. Dengan izin sang ratu, kali ini perjalanan Lisbeth dan Rebecca sudah tidak memiliki penghalang. Tapi Rebecca yang kekuatannya juga sudah terkuras, ditambah rasa kasihannya pada sang ratu, memilih untuk sepenuhnya menyerahkan sisa perjuangan mereka pada Lisbeth. Ini berarti Lisbeth harus mencapai Asmodeus sendirian. Dengan sisa kekuatan yang ada, akhirnya Lisbeth bisa tiba di tempat Asmodeus berada. Namun sayangnya, tidak terlihat tanda-tanda keberadaan batu suci tersebut. Saat dalam keadaan putus asa, Lisbeth teringat harapan semua orang yang sedang menunggunya di bawah. Dan ternyata, Asmodeus bereaksi pada harapan tersebut. Sehingga akhirnya Lisbeth bisa melihat Asmodeus bersinar terang. Saat Lisbeth akhirnya bisa menggapai Asmodeus, dia kehilangan kekuatannya akibat kelelahan yang telah membebani tubuhnya dan membuat Lisbeth akhirnya terjun bebas. Di saat bersamaan, tongkat sihir Lisbeth tiba-tiba bersinar. Dan Kaiser, serangga terkuat Salomo yang sebelumnya pernah diselamatkan Lisbeth, muncul dan mencegah Lisbeth jatuh. Dalam percakapan yang seperti mimpi, Lisbeth menyadari bahwa Kaiser adalah ayahnya yang selama ini selalu mengawasinya. Saat membuka mata, yang dilihatnya bukan lagi Kaiser, tetapi Dias yang berarti Lisbeth entah bagaimana caranya telah mendarat dengan selamat. Sebelum akan menyerahkan Asmodeus pada Dias, masih ada satu hal yang perlu dilakukan. Yaitu meminta Sang Ratu menggunakan sihir kuno Arestorus untuk melenyapkan kutukan. Namun anehnya, menurut Sang Ratu, hal itu tidak dibutuhkan lagi karena kutukan sudah lenyap. Saat berbicara dengan Dias mengenai hal tersebut, ternyata dua temannya, yaitu Alma dan Rebecca, sedang menguping pembicaraan mereka. Dan keduanya mengingat apa yang sebelumnya dilakukan oleh Sang Kepala Sekolah, yang menitipkan sebuah harapan, yang mana ternyata harapan tersebut adalah Arestorus yang selama ini tersimpan dalam tongkat milik Lisbeth, yang saat tongkat tersebut bersinar sebelumnya, di saat itulah kutukan Asmodeus juga lenyap. Dias kemudian menerima Asmodeus dari tengah Lisbeth, yang tampaknya mulai kehilangan kekuatan setelah kutukan dihapus. Dan di sini, tibalah waktu Dias untuk berpisah dengan Lisbeth. Namun sebelum pergi, Dias memberi informasi kepada Lisbeth, bahwa meskipun kutukan sudah lenyap, masih butuh waktu untuk memulihkan Lustburg dari sisa-sisa kutukan, termasuk mengubah para serangga kembali menjadi para manusia. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Lisbeth harus pergi ke Saga, sebuah wilayah lainnya yang juga nanti akan menjadi tujuan kita berikutnya. Dan sampai di sini, petualangan kita di Lustburg pun selesai.